Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunimo Disini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja Saya sarankan untuk berhenti menonton sampai disini Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada Maka kalian menonton konten yang tepat Pada episode sebelumnya, kita mendapati fakta bahwa pengkhianat yang ada di dalam tubuh Tauman adalah Kapten Divisi ke-5 Yaitu Muto Yasuhiro Ia sengaja menculik Inui dan Takemichi supaya Koko mau bergabung bersama Tenjiku Dengan kekuatan finansial yang Koko miliki Tenjiku berencana membuat organisasi kriminal terhebat yang pernah ada Takemichi masih mencoba melawan bersama Inui Namun kekuatan Muto benar-benar luar biasa Hal itu membuat Koko akhirnya menuruti apa yang Muto minta Asalkan Takemichi dan Inui bisa ia selamatkan Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini Panel pertama menunjukkan Inui yang mengeluh pasrah dengan keadaan Ia meminta maaf kepada Takemichi dan bertanya apa yang seharusnya ia lakukan Kemudian keduanya mulai merenung tentang rencana yang akan dilakukan selanjutnya Inui berkata Tempat ini dulunya adalah bengkel motor milik Shidichiro Untuk berandalan seperti kami Ini adalah tempat berkumpul kami Namun Takemichi bertanya jika tempat tersebut tidak terlihat seperti tempat berkumpul Lalu Inui menunjukkan jika di salah satu sudut ruangan ada banyak motor yang dulunya berjejeran Dan Shidichiro pasti berada di sana untuk mengurus motornya Para senior juga datang seolah-olah mereka berdiri dan bersinar di sana Mereka sangatlah keren Para senior sangat menghormati Shidichiro Dia adalah pahlawanku Takemichi hanya bisa melongo mendengar semua curahan hati Inui Kemudian Inui berkata kembali Aku ingin mengembalikan Black Dragon seperti di era Shidichiro membentuknya Di bengkel ini aku sudah banyak mendengar cerita lucu dari para senior yang berjaya pada waktu itu Mereka terlihat bahagia Mengenang Shidichiro yang saat itu menjadi kapten Ia adalah orang yang selalu rendah hati dan terlihat canggung Itu keren kan Takemichi? Bisa bercerita tentang semua hal gila yang pernah kau lakukan dulu Dan menertawakannya bersama teman-temanmu Aku selalu menginginkan sebuah tim Itu kenapa aku bergabung dengan Black Dragon Tapi waktu aku bergabung Pemimpinnya sudah ijana sebagai generasi ke-8 Sampah Generasi 8 dan 9 melakukan kejahatan seperti narkoba Pemerkosaan Bahkan perampokan Visi dari generasi pertama benar-benar menghilang Lama-lama aku mulai terpengaruh dengan kelompok itu Hal keren dari Black Dragon yang aku tahu sudah tidak ada lagi Aku panik saat Black Dragon mati untuk sementara Itulah saat aku meminta bantuan Shiba Taiju Dari situ kau tahu apa yang selanjutnya terjadi kan Takemichi? Sial Apa yang sebenarnya telah kulakukan? Takemichi mendengar semua suara hati Inui yang paling dalam Kemudian ia mulai berkata Ada seseorang yang ingin aku selamatkan Karena itu aku berusaha sangat keras Tapi tetap saja tak berguna Karena aku selalu gagal Jadi aku sangat mengerti perasaanmu Inui Aku akan mengambil alih Black Dragon Mulai dari sekarang Aku adalah Kapten Divisi 1 Toman Dan juga Ketua Black Dragon generasi ke-11 Jadi bersiaplah Inui Aku akan membawa kembali Koko Mengalahkan Kisaki, Ijana, dan juga Tenjiku Kau ikut denganku bukan? Dengan jawaban yang tegas Inui menjawab jika ia mempercayakan hidupnya kepada Takemichi Sebelum kalian lanjut nonton Bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo Kemudian kita ditunjukkan kilas balik setelah kejadian Black Dragon dikalahkan di hari Natal Disana Inui menemui Mikey dan mengatakan jika Black Dragon akan bergabung di bawah bendera Toman Kemudian Mikey pun bertanya apakah Inui berniat menjadi pemimpin Black Dragon generasi ke-11 Inui mengelaknya Karena ia telah memutuskan untuk memilih Henegaki Takemichi Sontak Mikey terkejut kenapa Inui memilih Takemichi Namun Inui menjelaskan pada saat Taiju dikalahkan Ia melihat jejak pendiri Black Dragon pada diri Takemichi Inui yakin Takemichi memiliki potensi untuk memimpin Black Dragon Namun disana jawaban Mikey tidak sesuai dengan dugaan Inui Kemudian Inui menjelaskan jika Takemichi tidak serta-merta meninggalkan Toman Ia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Kapten Divisi 1 Namun ternyata Mikey hanya menegaskan kepada Inui jika ia bukanlah orang yang pertama kali menemukan potensi Takemichi Mikey mengatakan jika dirinya lah yang pertama kali menemukannya Sedari awal Takemichi itu milikku Kau tidak akan bisa memiliki dia Namun jika suatu saat Takemichi benar-benar ingin menjadi pemimpin Black Dragon Kurasa aku akan mempertimbangkannya Kemudian kita ditunjukkan bahwa kini Inui mengenakan seragam Toman di bawah perintah Divisi 1 Sementara semua teman-teman Takemichi juga berkumpul disana Menunggu perintah Mikey yang mengumpulkan mereka semua Disana Mikey baru mendapatkan laporan jika Muto sudah mengkhianati Toman Takemichi pun membenarkannya Ia berkata jika dalam konflik ini Takemichi akan menggunakan seluruh kekuatan Divisi 1 untuk menyelamatkan Hajime Kokonoi Kemudian Mikey bertanya kepada Inui kira-kira kapan waktu yang tepat saat Tenjiku datang menyerang Toman Inui pun berkata Besok tanggal 22 Februari Hari itu menandakan 11 tahun berdirinya Black Dragon Jika Ijana Kurokawa benar-benar setia pada Shinichiro Maka besok adalah hari spesial baginya Mikey pun memastikan lagi apakah mereka akan menyerang Toman besok Inui pun dengan mantap menjawab jika tidak diragukan lagi mereka akan bertindak besok Kemudian Mikey berbalik dan menyuruh semuanya untuk mengumpulkan semua anggota Toman untuk bersiap-siap menghadapi peperangan besok Semua anggota Divisi 1 pun dengan bersemangat menjawab perintah dari Mikey sebagai ketua Toman Di sisi lain kita ditunjukkan seseorang berjalan menghampiri ketua Tenjiku Kakucho berteriak jika ia menentang semua yang diperintahkan Ijana Kurokawa Karena Kakucho tidak bisa membenarkan adanya pembunuhan di dalam kelompoknya 22 Februari di Kuil Musashi Semua anggota Toman berkumpul untuk mengadakan pertemuan darurat sebelum menghadapi Tenjiku Di sana Takemichi berkata pada Chifuyu bahwa misi Divisi 1 nantinya adalah untuk menyelamatkan Koko dan mengalahkan Ijana serta Kisaki Namun Chifuyu menjawab jika permasalahannya sekarang adalah bisakah Toman mengalahkan Tenjiku dengan kondisi yang ada Sesaat kemudian Draken berteriak kepada semua anggota Tenjiku akan bergerak pada tanggal 22 Februari Yaitu hari ini nanti Mereka akhirnya akan menyerang kita menggunakan seluruh kekuatan mereka Jadi kita harus fokus dan melawan mereka secara langsung Para bajingan Tenjiku tidak akan bertarung secara adil Mereka menyebut diri mereka adalah organisasi kriminal Itulah mengapa mereka akan bertarung dengan cara yang curang Lalu tiba-tiba seseorang dari belakang berteriak mengusulkan supaya Toman menggunakan cara yang sama Ternyata orang itu adalah Hakai yang menyarankan untuk mengikuti gaya Tenjiku supaya bisa mendapatkan kemenangan Hakai juga menyampaikan dalam perjalanan kepertemuan ini Mitsuya dan juga Smiley disergap oleh bajingan Tenjiku Sontak semua orang kaget mendengar informasi tersebut Hakai berteriak jika anggota Tenjiku mengendarai motor dari belakang Lalu memukul Mitsuya dan Smiley menggunakan pipa besi Keduanya sudah dibawa ke rumah sakit Namun kondisinya masih belum stabil Hakai berkata jika bajingan Tenjiku akan menghalalkan segera cara Jika Toman tidak melawannya maka Toman akan kalah Semua orang terdiam mendengar teriakan Hakai yang begitu emosional Kemudian Hakai mulai berteriak kembali Lihatlah baik-baik Anggota divisi 1 semuanya babak belur Kapten divisi 2 dan 4 tidak bisa hadir Kapten divisi ketiga sudah menghilang Dan divisi kelima sang pengkhianat bergabung dengan Tenjiku Mendengar provokasi Hakai Membuat semua anggota Toman mulai menyetujui usulannya Karena Toman akan kalah jika harus bertarung secara adil Sementara Tenjiku bertarung dengan penuh tipu muslihat Tapi tiba-tiba Pehian langsung belayer motornya Supaya mendapatkan perhatian dari semua anggota Diam anjing Kenapa kalian berapi-api begini Kalian takut sekali kalau sampai kalah Sampai-sampai kalian berniat menyergap mereka menggunakan senjata Pacin menggunakan senjata dan dia ditahan Aku menyerang Draken karena kesalahpahaman Ngerjain hal yang benar-benar tai banget Seperti yang Mikey katakan padaku Bahwa ia tidak ingin melawanku Itulah mengapa aku masih berada disini Jadi itulah alasan kenapa aku ingin melakukan ini dengan cara yang Mikey setujui Aku ingin bertarung dengan cara yang tidak akan membuatku malu Hei Hakai Aku tahu kau ketakutan karena Mitsuya sudah diajar habis-habisan Lihatlah Mikey Apakah dia tersenyum? Kemudian kita ditunjukkan ekspresi Mikey yang sangat serius menanggapi situasi yang ada Mikey kemudian menyuruh Hakai untuk pergi ke rumah sakit Supaya menjaga Mitsuya dan juga Smiley Pada awalnya Hakai menolak karena ia juga ingin membalaskan dendam Mitsuya Namun Mikey mengatakan jika ia menyuruhnya bukan karena ia khawatir dengan kondisi Mitsuya dan Smiley Tetapi Jika keduanya terbangun mereka pasti akan ikut bertarung Itulah alasan kenapa Mikey menyuruh Hakai untuk menghentikan tindakan mereka jika hal itu terjadi Akan sulit bagiku untuk bertarung jika aku mengkhawatirkan mereka Hei Takemichi Kau dan teman-temanmu akan menjalankan tugas ini Dengarlah semuanya Tak seorang pun kapten akan menjaga kalian pada pertarungan kali ini Karena Akulah yang kalian butuhkan Semua anggota Toman makin bersemangat karena mereka akan didukung langsung oleh ketuanya Mikey yang tak terkalahkan Mikey kemudian berteriak kepada semua anggotanya untuk menghancurkan Tenjiku Sementara Takemichi merasa jika ini saatnya ia bersinar di medan pertarungan Dan chapter pun berakhir Pada chapter kali ini kita ditunjukkan suara hati Inui yang sebenarnya Bagaimana ia bisa masuk Black Dragon sampai akhirnya ia berhasil menyakinkan Takemichi menjadi pemimpin Black Dragon generasi ke-11 Sementara itu semua anggota Toman mengadakan pertemuan darurat untuk bersiap melawan Tenjiku Namun sialnya Dua kapten mereka yaitu Mitsuya dan Smiley berhasil disergap oleh para anggota Tenjiku Hal itu Sempat membuat Hakai gelap mata dengan memprovokasi semua anggota Toman untuk bertarung secara curang Namun setelah Mikey memberikan perintahnya Kini semua anggota Toman mulai bersemangat untuk berperang melawan Tenjiku Panel pertama menunjukkan pagi yang cerah di tanggal 22 Februari Terlihat Inui dan juga Takemichi sedang berjiarah ke kuburan Sano Shinichiro Di sana Inui memperkenalkan Takemichi sebagai ketua Black Dragon generasi ke-11 Takemichi lalu membungkuk menghormati Shinichiro sembari mengatakan Jika ia akan membuat geng yang tidak akan mempermalukan nama pendirinya Tapi tiba-tiba Ijiana Kurokawa datang dan berkata Black Dragon mendapatkan ketua sebelasnya di hari pendiriannya Bukankah itu hal yang sangat teratur? Jadi kau adalah Hanagaki Takemichi? Takemichi bertanya siapa orang tersebut Tapi tiba-tiba Inui berteriak jika orang yang di depannya adalah Ijiana Kurokawa Sontak Takemichi mengingat Ijiana di masa depan Dan baru kali ini ia bertemu dengan bos Tenjiku di masa lalu Di sana Inui langsung emosi dan berlari ke arah Ijiana Ia menanyakan rencana Ijiana yang sudah menangkap Koko Namun dengan wajah yang tak bersalah Ijiana menjawab jika ia tidak merencanakan apapun Karena Koko bergabung ke Tenjiku atas kemauannya sendiri Lepaskan aku Aku datang kesini hanya untuk mengunjungi makam saudaraku Sekarang aku sudah mendapatkan Koko Noi Jadi aku sama sekali tidak peduli denganmu lagi Inui Takemichi yang melihat kemarahan Inui mencoba untuk menenangkannya Tapi tiba-tiba seseorang menyuruh Inui melepaskan genggamannya kepada Ijiana Ia adalah Mikey yang datang bersama dengan Emma Melihat hal itu Takemichi merasa jika hal yang buruk akan segera terjadi Sesaat kemudian Mikey meminta Takemichi untuk mengajak Emma pergi menjauh Di sisi lain kita ditunjukkan Henma dan juga Kisaki sedang mempersiapkan sesuatu Karena tidak seperti biasanya kali ini Kisaki akan mengotori tangannya sendiri Itu karena Kisaki tidak bisa menyerahkan tugas ini kepada orang lain Keduanya lalu pergi mengendarai motor Kembali lagi ke Takemichi Di sana Emma bertanya jika orang yang ada di depannya adalah Ijiana Kurokawa bukan? Sementara Mikey, Inui dan juga Ijiana masih saling berhadapan di kuburan Shinichiro Kemudian Ijiana berkata Bahwa semua anggota Tauman ke dermaga 7 Yokohama nanti Seluruh anggota Tenjiku akan melawan seluruh anggota Tauman jam 8 malam ini Mari akhiri ini semua Mikey Semua pembicaraan Ijiana dapat dilihat oleh Emma dan juga Takemichi Di sana Emma bertanya kepada Takemichi Kenapa laki-laki selalu berkelahi? Pemimpin geng Tokyo Manji Mikey yang tak terkalahkan Dia selalu bersikap tegar Ketika Shinichiro mati Ketika Baji mati Mikey tidak pernah menunjukkan kelemahannya pada siapapun Tapi kenyataannya Sampai sekarang pun dia tidak bisa tidur tanpa selimut usangnya Dia masih seorang anak kecil yang lemah Dia hanyalah anak kecil Sama seperti aku dan kau Jadi jika dia pernah putus asa karena situasi yang sulit Akulah yang menyelamatkannya Sama seperti bagaimana dia menyelamatkanku Mendengar semua ucapan Emma Membuat Takemichi akhirnya mengerti Orang yang bisa memahami dan mendukung Mikey lebih dari siapapun Hanyalah saudaranya Emma Lalu Takemichi teringat dengan Mikey di masa depan Ia bertanya-tanya kenapa Mikey bisa berubah menjadi jahat di masa depan Meskipun ia masih punya Emma Takemichi menjadi kepikiran apakah Emma di masa depan sudah mati Lalu tiba-tiba kita ditunjukkan wajah licik Kisaki yang sudah menggunakan helm di atas motornya Sebelum kalian lanjut nonton Bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime Scene kemudian mundur ketika Kisaki dan Ijana sedang merencanakan sesuatu Di sana Kak Kucho menanyakan apakah Ijana tidak masalah dengan rencana yang dibuat Kisaki Namun Ijana menjawab jika ia sudah mantap dengan rencana tersebut Kemudian Kisaki berkata Hei Ijana jadilah pendukung emosional Mikey Aku akan mengakhiri adik perempuanmu Kita selangkah lagi menguasai negara ini Lalu Kisaki pergi sembari berkata dalam hati jika dengan hal tersebut visi tomannya akan sempurna Scene lalu kembali ke Kisaki yang mengendari motor ke arah Takemichi dan juga Emma Takemichi pun melihat jika pemotor tersebut mengeluarkan sebuah tongkat bisbol Kemudian setelah lebih dekat Takemichi melihat jika orang itu adalah Kisaki yang sedang mengayunkan senjatanya Sesaat kemudian Kisaki berhasil memukul Emma menggunakan tongkatnya sampai membuat Emma terpelanting Takemichi yang baru membuka matanya masih belum memahami apa yang baru saja terjadi Namun ketika ia menoleh ke belakang Ia mendapati tubuh Emma yang sudah terkapar tak sadarkan diri Sementara Kisaki yang berhasil menuntaskan misinya Lari bersama Henma menggunakan sepeda motornya Takemichi masih terdiam tak percaya jika Kisaki sedari awal memang mengincar Emma Sementara Kisaki sendiri berkata dalam hati jika kali ini semuanya sudah berakhir bagi Takemichi Takemichi hanya bisa melihat Kisaki melaju menggunakan motornya Ia tak percaya jika Kisaki sangat keji dengan menyerang seorang wanita Ia bahkan rela bertindak sejauh ini hanya untuk menghancurkan Mikey Takemichi hanya bisa mendekat tubuh Emma yang sudah lunglai tak berdaya Ia mengingat kembali semua usahanya untuk mengubah masa depan Semua ingatan itu berputar di otak Takemichi Sembari memeluk tubuh Emma yang sudah tak sadarkan diri Aku benar-benar idiot Meskipun aku menyelamatkan Draken, Kajutora, dan Taiju Bahkan berhasil mengeluarkan Kisaki dari Toman Tapi pada akhirnya tidak ada yang berubah Kenapa semua menjadi seperti ini? Hei Emma bangunlah Jika kau mati di masa ini aku tidak bisa menyelamatkanmu Takemichi hanya bisa menangis sembari memeluk tubuh Emma yang masih tak sadarkan diri Kemudian Mikey berlari dan melihat Emma berada di dekapan Takemichi Mikey hanya bisa melihat Emma dengan tatapan yang kosong Ia tidak percaya dengan semua yang dilihatnya Takemichi berteriak meminta maaf kepada Mikey Sementara Mikey menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi Kemudian Takemichi menjelaskan jika Emma sudah diserang oleh pengendara motor Sontak Mikey dan Inui yang mendengarnya sangat kaget dengan penjelasan Takemichi Tak butuh waktu lama Mikey langsung menyuruh Takemichi untuk mengangkat tubuh Emma ke punggungnya Di sana Mikey menggendong tubuh Emma untuk membawanya ke rumah sakit Sementara Takemichi hanya bisa berdoa supaya Emma masih bisa diselamatkan Di tengah perjalanan Emma tersadar dan memanggil nama Mikey Hal itu membuat Takemichi mencerit histeris memanggil nama Emma Di sana Emma berkata jika ia sudah tidak bisa bergerak Lalu ia mengingat jika dirinya diserang oleh pengendara motor Mikey lalu mencoba menenangkannya Emma, apa kau ingat? Ketika kau berumur 5 tahun, aku mengejarmu Kau terjatuh di taman bermain dan aku mematahkan kakimu Aku tidak bisa menggendongmu seperti ini pada saat itu Lalu dengan suara yang mulai habis, Emma berkata Hei, jika sesuatu terjadi pada aku, tolong katakan pada Draken jika aku mencintainya Takemichi hanya bisa menangis mendengar pesan Emma Sementara Mikey masih mencoba tegar dengan menyuruh Emma untuk mengatakan sendiri nantinya Di punggung Mikey, Emma menangis dan memanggil Takemichi Dengan suara yang lirih Emma berpesan kepada Takemichi supaya menjaga Mikey untuknya Takemichi makin bersedih mendengar permintaan Emma Tak lama setelah itu, pegangan tangan Emma terlepas dari tubuh Mikey Sontak Mikey dan Takemichi menyadari jika hal buruk sudah terjadi Namun Mikey masih mencoba mengajak bicara Emma dengan membocorkan rahasia yang hanya ia ketahui bersama Draken Sebenarnya, Draken juga mencintaimu Kalian saling mencintai Jadi ketika kita sudah sampai di rumah sakit Aku akan segera memanggil Draken Takemichi yang mendengar semua itu hanya bisa menangis melihat kenyataan yang terjadi Kemudian Mikey berkata Hei Takemichi, tolong pasangkan jaketku pada Emma Karena tubuh Emma terasa agak dingin Di momen itulah, Takemichi sudah tidak bisa lagi menahan air matanya Ia menangis sejadi-jadinya melihat kesedihan yang sebenarnya dirasakan oleh temannya Sementara Mikey masih mencoba mengajak bicara Emma Aku bermimpi suatu hari nanti kau akan punya anak Kemudian Draken akan membangun rumah Kapanpun aku datang, Draken akan benar-benar mengabaikanmu Kami minum dan tertawa dengan cerita masa lalu yang biasa kita lakukan Aku akan tinggal sampai larut malam Lalu akhirnya, aku akan menelpon Mitsuya atau Takemichi untuk datang Kemudian kami bersenang-senang Kami akhirnya membangunkan bayimu dan kau benar-benar marah padaku Semua bayangan indah di kepala Mikey tiba-tiba berputar saat itu juga Walaupun pada akhirnya Takemichi berteriak pada Mikey jika Emma sudah tak bernyawa Ia mati di dalam dekapan Mikey Saudara tiri yang sangat peduli dengannya Dan chapter pun berakhir Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan jika sebenarnya Mikey masih menjadi anak kecil di hadapan Emma Walaupun ia terlihat tegar di semua anggota Tauman Ia masih membutuhkan Emma sebagai orang yang memahami dan mendukungnya Baru sebentar Takemichi menyadari hal tersebut Kisaki sudah langsung bertindak dengan menyerang Emma secara brutal Mikey mencoba untuk menyelamatkan Emma dengan membawanya ke rumah sakit Namun tindakannya sudah terlambat Pada akhirnya, Emma mati di dekapan tubuh Mikey Saudara tiri yang selalu ia dukung Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya Atau jika ada request, kritik, dan saran Langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax